Yang ketiga adalah gastritis atrophy Atau biasanya dikenal dengan tipe A dan B Yaitu subtipe dari gastritis kronis Perbedaan gastritis atrophy dengan gastritis lainnya adalah Kematian kelenjar-kelenjar pada lambung seseorang Nah jadi normalnya perut kita itu ketika mencerna makanan Akan mengeluarkan zat kimia Contohnya seperti asam klorida, pepsi, dan zat kimia lainnya Untuk mencerna makanan Tapi bagi pengidap gastritis atrophy ini Fungsi lambung itu terganggu Karena sel-sel yang diperlukan telah mati Untuk mengeluarkan zat kimia itu Nah sehingga menyebabkan komplikasi yang serius Contohnya seperti defisiensi zat besi Yang tidak terserap dengan baik dalam tubuh kita Pengobatan yang dilakukan untuk gastritis atrophy ini Adalah meminum antibiotik, antasida, suplemen zat besi Atau vitamin B12 Dan juga mungkin ada vitamin-vitamin lainnya jika diperlukan Tapi kita harus konsolasi ke dokter Supaya lebih jelas apakah kita mengalami jenis ketiga ini Keempat adalah gastritis antral Gastritis antral adalah peradangan lambung yang lebih jarang Daripada gastritis kronis maupun gastritis akut Dan uniknya peradangan ini terjadi di perut bagian bawah atau antrum Gastritis antral ini biasanya dialami oleh paralansia Jadi paralansia itu lebih beresiko mengalami gastritis ini Dan penyebabnya itu biasanya disebabkan oleh karena virus, bakteri, cedera lambung Atau mungkin karena obat-obatan tertentu Nah gejala umumnya itu biasanya mengalami gangguan pencernaan ya Apalagi tadi perut bagian bawah itu mengalami rasa sakit Selain itu peradangan pada jenis ini dapat menyebabkan beberapa pengidapnya itu mengalami rasa terbakar di bagian perutnya Nah untuk pengobatannya biasanya diobati dengan antasida dan juga antibiotik Tapi kita juga harus tetap konsolasi ke dokter ya Terima kasih telah menonton!